selamat menikmati pertama kita posisikan badan kita berdiri di kolam kemudian kaki langsung dikaitkan di anak tangga atau bisa dibantu teman untuk memegang kaki kita kemudian badan kita, kita tenggelamkan sejajar dengan air dan kedua tangan dalam keadaan rapat ke depan badan kita kemudian mulai gerakan secara perlahan tangan yang semula rapat kita buka ke kanan dan ke kiri ingat jari tangan dalam keadaan rapat buka kedua tangan ke samping kanan dan di samping kiri kemudian serong ke bawah membentuk setengah lingkaran sampai akhirnya kedua tangan bertemu di depan dada kita kemudian kedua tangan dirapatkan dan luruskan lagi ke depan badan kita kita ulangi lagi buka kedua tangan ke samping kanan dan kiri pada saat kita melakukan ayunan tangan maka badan kita akan melaju ke depan dan cenderung naik ke atas pada saat badan cenderung naik ke atas ini kesempatan untuk kepala kita naik ke atas permukaan air dan menarik nafas sedalam-dalamnya dan secepat-cepatnya kemudian saat kedua tangan kita rapatkan kemudian diluruskan ke depan badan kita kepala kita bawa kembali menyelam ke dalam air sambil membuang nafas secara pelan-pelan ketika tangan kita rapat lurus di depan badan kita beri waktu cedah untuk berhenti beberapa detik supaya kita tidak tergesa-gesa sampai nafas kita habis setelah nafas habis lakukan lagi ayunkan kedua tangan sambil ambil nafas ke atas permukaan lakukan gerakan tangan ini sebanyak-banyaknya setelah latihan gerakan tangan di tempat dirasa cukup kemudian lakukan latihan gerakan tangan ini dengan menggunakan pelambung pelambung di jebit di kedua kaki kemudian lakukan latihan gerakan tangan melintas kolam renang dari ujung ke ujung kolam renang setelah latihan gerakan tangan menggunakan pelambung dirasa cukup kemudian kita melakukan latihan gerakan tangan tanpa menggunakan pelambung dan tanpa menggunakan gerakan kaki lakukan gerakan latihan tangan ini dari ujung kolam ke ujung kolam yang lain lakukan latihan sebanyak-banyaknya sampai kita bisa menguasai gerakan tangan renang gaya dada demikian tadi cara latihan gerakan tangan renang gaya dada tahap berikutnya kita akan berlatih bagaimana cara mengkombinasikan antara penampasan meluncur gerakan kaki dan gerakan tangan sampai kita bisa berenang nantikan video saya selanjutnya terima kasih